Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sesuai dengan judulnya, pada video kali ini Saya akan membahas latihan soal Simple Pass dan Present Perfect Latihan soal ini nanti Berisikan 20 soal Baiklah, kita langsung saja bahas Untuk soal yang pertama The Titanic Sing in 1912 Kata kerja yang ada dalam kurung Ini adalah kata sing Nah, kalian diminta untuk Merubah kata kerja tersebut Kedalam bentuk yang sesuai Kedalam simple pass Atau present perfect Sesuai dengan kalimatnya Nah, disini kita lihat Titanic itu berarti kapal Titanic itu ya Tenggelam pada tahun 1912 Tenggelamnya sudah lampau ya Pada tahun 1912 Jadi, kalau Tensis yang digunakan Untuk yang nomor 1 ini Adalah Tensis Simple Pass Nah, mengapa menggunakan Simple Pass 10? Karena disini Peristiwa tenggelamnya kapal Titanic itu Terjadi di masa lalu Yaitu pada tahun 1912 Sehingga kita menggunakan Simple Pass 10 Nah, untuk Simple Pass 10 Ini kan berarti Kata kerja bentuk kedua Kata kerja bentuk kedua Dari kata sing itu adalah Thank Nah, seperti ini ya Berikutnya untuk soal yang nomor 2 Somebody steal my bicycle Now, I'll have to walk home Seseorang mencuri sepedaku Nah, kata yang ada dalam kurung Ini adalah kata steal Artinya mencuri Sekarang, aku harus berjalan kaki ke rumah Nah, peristiwa pencurian ini Berarti sudah di masa lampau ya Kita disini menggunakan Tensis Simple Pass Mengapa menggunakan Simple Pass? Karena peristiwa pencurian tadi Sudah terjadi di masa lalu Nah, kalau Simple Pass Tadi kita menggunakan Bentuk verb kedua ya Bentuk verb kedua Dari kata steal Itu adalah Stole Nah, disini Saya akan tuliskan Nah, seperti ini ya Somebody stole my bicycle Seseorang mencuri sepedaku Berikutnya soal yang nomor 3 Gary fall off his bike Three times this month Disini kita lihat Keterangan waktunya Yaitu Three times this month Tiga kali di bulan ini Kemudian kata kerjanya itu adalah Fall Nah, jika Kegiatan itu Berlangsung selama tiga kali di bulan ini Itu kan masih Belum selesai ya Kejadiannya masih terjadi Sampai saat ini Jadi, disini kita menggunakan Tensis yang sesuai Yaitu Present Perfect Mengapa menggunakan Present Perfect? Karena jatuh dari sepeda Ini masih ada hubungannya Dengan waktu sekarang Ya Untuk rumus dari Present Perfect Disini kita menggunakan Kata kerja bentuk ketiga Atau Verb free Kemudian diikuti dengan Kata bantu Have atau has Karena disini Gary Itu dia laki-laki Jadi disini kita menggunakan Kata bantu Has Kemudian untuk verb ketiga Dari kata fall Itu adalah Fallen Sehingga Jawaban dari nomor tiga Adalah Gary Has fallen Off his bike Three times This month Lanjut Untuk soal yang nomor empat I see the movie Titanic Three times I'm going to see it again Tonight Aku melihat film Titanic Tiga kali Aku akan melihat lagi Nanti malam Nah Disini kita lihat Dari keterangan waktunya Dari keterangan waktunya Itu dia melihat Film Titanic Tiga kali Kemudian akan melihat lagi Nanti malam Jadi peristiwa ini Masih belum selesai Kalimat ini Menggunakan Tensis yang sesuai Yaitu Present perfect Mengapa menggunakan Present perfect? Karena Menonton film Titanic ini Masih Berlangsung Sampai sekarang Nah Untuk Present perfect Sama seperti yang nomor tiga tadi Menggunakan verb three Atau kata kerja Bentuk ketiga Diikuti dengan kata bantu Have atau has Nah Karena disini Subjeknya Adalah I Subjeknya itu adalah I Jadi kita menggunakan Kata bantu Have Kemudian Verb three Dari kata si Itu adalah Scene Nah Jadi untuk nomor empat Jawabannya adalah I have seen the movie Titanic Three times Aku telah menonton Film Titanic Tiga kali I'm going to see it again Tonight Aku akan melihat lagi Nanti malam Untuk soal nomor lima I walk to work everyday For the last six weeks Aku berjalan ke kantor Setiap hari Selama enam minggu terakhir Nah disini Kita lihat kata keterangan waktunya Untuk keterangan waktunya itu adalah For the last six weeks Nah selama enam minggu terakhir Selama enam minggu terakhir itu kan berarti Terjadi di masa lampau Tapi sampai saat ini Masih terjadi ya Kejadian itu masih belum selesai dilakukan Jadi untuk yang nomor lima Ini kita menggunakan Tensis present perfect Mengapa menggunakan present perfect Ya karena dari keterangan waktunya ini tadi Kita tahu bahwa kejadian itu tadi Berlangsung di masa lalu Dan masih ada hubungannya Di saat ini Di masa sekarang ya Jadi untuk nomor lima Ini kita menggunakan Kata kerja bentuk ketiga Diikuti have atau has Karena disini Subjeknya adalah I Jadi kita menggunakan kata bantu have Nah untuk kata kerja Verb ketiga dari kata work Itu adalah worked Kita tambahkan a day Nah seperti ini I have worked to work everyday For the last six weeks Aku telah berjalan ke kantor Aku telah berjalan untuk bekerja Setiap hari Selama enam minggu terakhir Jadi kita bisa Menentukan itu Simple past Atau present perfect itu Dari keterangan waktunya ya Kalau kejadian itu Sudah berlangsung di masa lalu Dan tidak ada hubungannya Dengan saat ini Itu menggunakan Tensis simple past Namun jika Kejadian itu berlangsung Di masa lampau Tapi masih ada hubungannya Sampai dengan saat ini Itu kita menggunakan Tensis present perfect Kita lanjutkan Untuk soal yang nomor enam When she was young She lived in Seoul Ketika dia muda Dia tinggal di Seoul Nah disini kita lihat Pada kalimat yang awal Ini ada kata She was young Ini merupakan Kalimat simple past tense Yang nominal ya Ketika dia masih muda Jadi disini untuk Kata kerja yang ada Dalam urung Ini kita rubah Kedalam bentuk Simple past ya Ketika dia muda Dia tinggal di Seoul Nah sekarang kan Dia sudah Tidak tinggal di sana Itu merupakan peristiwa Yang terjadi di masa lalu Sehingga kita menggunakan Simple past Jadi untuk simple past Kita menggunakan Bentuk verb ke-2 Bentuk verb ke-2 Dari kata lift Itu adalah Lift When she was young She lived in Seoul Ketika dia muda Dia tinggal di Seoul Untuk soal yang nomor 7 Cut my finger Jariku terpotong Nah ini peristiwanya Berarti Sudah lampau ya Peristiwa yang terjadi Di masa lampau Dan saat ini Sudah selesai dilakukan Disini kita menggunakan Tensisnya Simple past tense Mengapa? Karena jarinya terpotong itu Sudah terjadi di masa lalu Nah untuk Simple past Disini kita menggunakan Verb ke-2 Dan bentuk verb ke-2 Dari kata cut Itu sama ya Cut My finger Berikutnya Untuk soal yang nomor 8 I lost my key yesterday So I couldn't get into the house Eventually I found it in my jacket pocket I lost my key yesterday Nah disini kata kerjanya adalah Lose Hilang Kemudian kata keterangan waktunya Itu adalah Yesterday Kemarin Aku kehilangan kunciku kemarin Sehingga aku tidak bisa masuk ke rumah Nah peristiwa ini Terjadinya itu Sudah kemarin Di masa lampau Meskipun kemarin itu Masuk ke masa lampau Sehingga disini Untuk nomor 8 Kita menggunakan Tensisnya Itu simple past Karena Peristiwa hilangnya kunci ini tadi Terjadi di masa lalu Yaitu yesterday Nah untuk Bentuk verb 2 Dari kata Lose Itu adalah Lose ya I lost my key yesterday Aku kehilangan kunciku kemarin Untuk soal nomor 9 His brother visit London last year Saudara laki-lakiku Mengunjungi London Tahun lalu Nah kita lihat disini Keterangan waktunya itu Adalah last year ya Tahun lalu Berarti kejadiannya sudah lampau Dan tidak ada hubungannya Dengan saat ini ya Jadi Untuk yang nomor 9 Ini kita menggunakan Tensisnya Yaitu Simple past tense Simple past Bentuk verb kedua Dari kata Visit Itu adalah Visited His brother visited London last year Next Untuk nomor 10 Jack lived in Boston For the past 15 years Jack tinggal di Boston Selama 15 tahun Untuk keterangan waktunya itu For the past 15 years Selama 15 tahun Selama 15 tahun itu Berarti sejak 15 tahun yang lalu Sampai sekarang Itu masih berlangsung Masih tinggal di Boston Jadi untuk nomor 10 Ini kita menggunakan Karena kejadiannya itu di masa lampau Tinggalnya itu di masa lampau Namun Sampai sekarang itu Masih tinggal di Boston Jadi untuk Yang nomor 10 Ini kata kerjanya Kita ubah Live-nya menjadi Has lived Jack has lived in Boston For the past 15 years Jack telah tinggal di Boston Selama 15 tahun Itu tadi Untuk soal yang saya bahas Nomor 1 Sampai dengan nomor 10 Untuk soal berikutnya Yaitu nomor 11 Sampai dengan 20 Nah disini Saya akan tampilkan soalnya Nah coba kalian jawab Nomor 11 Sampai dengan 20 Kemudian Saya akan tampilkan jawabannya Di akhir video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton